Mencari HP mantan flagship itu bisa dibilang gampang-gampang susah HP jenis ini biasanya menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding saat pertama kali diluncurkan Nah di video kali ini kami akan kasih rekomendasi HP mantan flagship terbaik yang masih layak banget untuk kalian miliki Tapi perlu diingat nih sebelum kalian memutuskan untuk membeli ada baiknya untuk selalu bertanya kepada seller terlebih dahulu Kebanyakan HP yang akan kami bahas adalah HP bekas jadi wajar jika kondisinya mungkin tidak sama seperti baru Yang pertama ada Google Pixel 5 Dengan layar OLED 6 inci yang mendukung refresh rate 90Hz Pixel 5 menawarkan pengalaman visual yang lancar dan memanjakan mata Ukuran layar yang kompak ini cocok untuk digenggam dan nyaman untuk operasi satu tangan menjadikannya pilihan yang praktis bagi pengguna yang dinamis Di bawah kap mesinnya Pixel 5 dibekali dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 765G 5G di fabrikasi 7nm, memori internal sebesar 128GB dan RAM 8GB Kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor 12,2MP dan 16MP ultrawide bersama kamera depan 8MP Baterai 4080mAh yang dilengkapi pengisian cepat 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada iPhone XR Dengan layar IPS LCD 6,1 inci yang memberikan tampilan yang luas dan warna yang hidup iPhone XR menyajikan pengalaman visual yang memuaskan meskipun hanya memiliki refresh rate 60Hz Di jantung perangkat iPhone XR ditenagai oleh prosesor Apple A12 Bionic yang canggih dipadukan dengan pilihan memori internal 64GB, 128GB atau 256GB Walaupun hanya memiliki RAM 3GB manajemen RAM iOS yang efisien memastikan bahwa iPhone XR berjalan mulus dalam berbagai kondisi penggunaan Dari segi fotografi iPhone XR dilengkapi dengan kamera belakang tunggal 12MP Kamera depan 7MP juga mampu menghasilkan selfie yang baik dan mendukung Face ID untuk keamanan yang lebih tinggi Kapasitas baterai 2942mAh mungkin terdengar jadul tetapi berkat optimisasi perangkat lunak iOS iPhone XR dapat bertahan seharian dengan pengisian cepat 15W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Poco F3 Salah satu fitur unggulan yang menjadi daya tarik utama adalah layarnya yang mengesankan yakni panel Super AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz Di bawah cupnya Poco F3 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 870 5G chipset ini tidak hanya efisien dalam penggunaan daya tetapi juga memberikan performa yang sangat kuat untuk menjalankan aplikasi dan game berat tanpa hambatan Poco F3 menawarkan dua opsi memori internal yaitu 128GB dan 256GB yang memberikan ruang penyimpanan yang cukup luas untuk aplikasi foto video dan file lainnya Tersedia juga pilihan RAM 6GB atau 8GB yang memastikan multitasking yang lancar dan performa yang stabil Poco F3 dilengkapi dengan konfigurasi kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 48MP lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 5MP Untuk selfie dan video call terdapat kamera depan 20MP yang menangkap detail wajah dengan baik Dari segi daya tahan baterai Poco F3 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 33W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keempat ada Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci yang menawarkan resolusi tinggi dan reproduksi warna yang tajam dengan refresh rate 120Hz Layar ini memberikan pengalaman visual yang mulus baik saat bermain game, menonton video, maupun menjelajah internet Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 888 5G berbasis teknologi 5nm dengan opsi RAM 8GB atau 12GB serta memori internal 128GB atau 256GB Perangkat ini mampu menangani multitasking berat dan aplikasi-aplikasi intensif tanpa hambatan Xiaomi 11T Pro dilengkapi dengan sistem kamera triple belakang yang terdiri dari sensor utama 108MP sensor ultrawide 8MP dan sensor makro 5MP Kamera depan beresolusi 16MP juga memastikan hasil selfie yang jernih dan tajam cocok untuk berbagai kebutuhan sosial media Dengan baterai berkapasitas 5000mAh teknologi pengisian cepat 120W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Poco F4 GT Dilengkapi layar OLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz Perangkat ini memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam Prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 fabrikasi 4nm Poco F4 GT menawarkan memori internal 256GB dan RAM 12GB yang mendukung kemampuan penyimpanan besar serta performa cepat Di sektor kamera terdapat 3 lensa belakang 64MP sebagai lensa utama 8MP ultrawide dan 2MP untuk makro sementara kamera depan beresolusi 20MP menghasilkan foto selfie berkualitas tinggi Ditenagai baterai 4700mAh dan dukungan pengisian daya 120W berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keenam ada Infinix Zero Ultra Layar AMOLED Curve berukuran 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz memberikan tampilan yang halus dan imersif Sangat ideal untuk menikmati konten multimedia atau bermain game dengan kualitas visual yang mengesankan Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 920 smartphone ini dilengkapi dengan memori internal sebesar 256GB dan RAM 8GB memberikan ruang penyimpanan yang luas dan performa yang responsif Kunggulan utama terletak pada sektor kamera dengan triple camera belakang yang mengusung sensor utama 200MP dilengkapi lensa ultrawide 13MP dan 2MP sensor depth Kamera depannya beresolusi 32MP ideal untuk selfie dan panggilan video Daya tahan baterai 4500mAh yang dilengkapi dengan teknologi pengisian cepat 180W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Samsung Note 20 Dilengkapi layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 60Hz Perangkat ini menawarkan tampilan yang jernih dan kayak warna ideal untuk bekerja menonton video maupun bermain game Samsung Galaxy Note 20 menggunakan prosesor Exynos 990 fabrikasi 7 Nanometer Plus kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB dan RAM 8GB memberikan ruang yang cukup besar untuk menyimpan data dan menjalankan berbagai aplikasi secara mulus Sistem kamera belakang terdiri dari 3 lensa 12MP sebagai lensa utama 64MP lensa telephoto untuk zoom yang lebih detail dan 12MP ultrawide Kamera depan beresolusi 10MP memastikan hasil selfie dan panggilan video berkualitas tinggi Daya baterai sebesar 4300mAh dilengkapi dengan pengisian cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedelapan ada Huawei P30 Pro Layar OLED berukuran 6,4 inci refresh rate 60Hz menghadirkan tampilan yang jernih tajam serta kayak warna sempurna untuk menikmati konten multimedia fotografi dan gaming Diteragai oleh prosesor Kirin 980 chipset kelas atas dengan fabrikasi 7nm memori internal 256GB dan RAM 8GB memberikan ruang penyimpanan yang besar serta kinerja responsif untuk mendukung berbagai aktivitas pengguna Di sektor kamera Huawei P30 Pro menawarkan konfigurasi quad camera dengan lensa utama 40MP lensa periscope 8MP yang mendukung zoom optik hingga 5x lensa ultrawide 20MP Kamera depannya memiliki resolusi 32MP menghasilkan selfie berkualitas tinggi dengan detail yang tajam Baterai berkapasitas 4000, 200mAh mendukung pengisian cepat 40W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesembilan ada Asus Zenfone 10 Asus Zenfone 10 hadir dengan layar Super AMOLED 5,92 inci yang menawarkan pengalaman visual yang tajam dan jernih Dengan refresh rate 144Hz pengguna dapat menikmati tampilan yang lebih halus dan responsif Zenfone 10 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 fabrikasi 4nm Ponsel ini hadir dengan pilihan memori internal 128GB, 256GB dan 512GB serta pilihan RAM 8GB dan 16GB Zenfone 10 dilengkapi dengan sistem kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor ultrawide 13MP Kamera depan 32MP menyediakan selfie yang tajam dan natural sempurna untuk vlogging atau panggilan video Zenfone 10 dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4300mAh fitur fast charging 30W memungkinkan pengguna untuk mengisi baterai dengan cepat Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang terakhir ada Xiaomi 13T Pada sektor layar Xiaomi 13T dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate sebesar 144Hz Salah satu yang paling menarik dari Xiaomi 13T adalah penggunaan prosesor Mediatek Dimensity 8200 Ultra yang dibuat dengan teknologi 4nm Prosesor ini dikenal memiliki performa yang sangat tangguh, apalagi didukung dengan RAM sebesar 12GB dan internal 256GB Kolaborasi dengan Leica membuat kamera pada Xiaomi 13T menjadi salah satu keunggulannya Dengan konfigurasi kamera belakang triple yang terdiri dari lensa utama 50MP, telephoto 50MP, dan ultrawide 12MP Pengguna dijamin mendapatkan hasil foto yang berkualitas tinggi Selain itu, kamera depan dengan resolusi 20MP memastikan selfie atau video call dengan tampilan yang tajam Kehadiran baterai berkapasitas 5000mAh ditambah lagi dengan fitur fast charging 67W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Demikian rekomendasi HP mantan flagship terbaik yang bisa kalian beli saat ini Penting untuk diingat bahwa harga yang kami sebutkan adalah harga terkini Dengan mayoritas merupakan unit bekas meskipun ada juga beberapa pilihan baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.